Salam sejahtera dan salam satu Malaysia, nama saya Yaladena Chung Tauchong daripada Kelab Pembibing Rakan Sebaya UITM Pasir Gudang. Saya ingin menyampaikan refleksi saya tentang petotisme dalam negara kita. Semangat petotisme merujuk kepada perasaan cinta akan negara yang mendalam dalam diri seseorang. Semangat ini mampu mempengaruhi masyarakat untuk mengutamakan kepentingan negara berbanding dengan kepentingan diri. Sejak dahulu lagi, pihak kerajaan, masyarakat, pihak pengajian, dan ibu bapak telah menjalankan pelbagai langkah untuk mempengaruhi semangat petotisme dalam kalangan beliau. Langkah ini adalah sangat penting karena generasi muda merupakan bakal pemimpin negara, pakata kepata, pemuda harapan bangsa, pengundi, tiang negara. Kepata Arab mengatakan juga bahwa cinta akan matan itu adalah sebahagian daripada iman. Tanah air sememangnya mempunyai makna yang sangat mendalam dalam diri setiap rakyat. Pada penempat saya, siri utama seseorang individu yang petotik ialah sentiasa menghormati lagu dan bendera kebangsaan. Hal ini demikian karena lagu dan bendera kebangsaan menjadi lambang kedalatan dan kebangkaan sesebuah negara. Lambang ini mematarkan identiti Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka dan bebas daripada pelenggu kuasa asing. Tamsilnya, remaja haruslah berdiri tegak apabila menyanyikan lagu negaraku. Remaja juga wajar mengibarkan jalur gembilang di kawasan rumah pada bulan kemerdekaan. Hal ini secara tidak langsung menjadi prinsip dan doktrin penting dalam lambang negara untuk memupuk semangat petotisme dalam diri remaja. Senario ini seiring dan kata mantan Presiden Amerika Syarikat, yaitu John F. Kennedy yang Usahlah di soal apakah yang boleh dilakukan oleh negara untuk kamu. Sebaliknya tanya, apakah sumbangan kamu kepada negara? Tegasnya, sebagai rakyat yang telah banyak termakan budi kepada negara, remaja yang mempunyai semangat petotisme harus mempunyai ciri menghormati lagu dan bendera kebangsaan Malaysia. Itu saja daripada saya, sekian terima kasih.